Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan info penting banget dan ini yang ditunggu-tunggu tentang bagaimana kelanjutan nasib karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri Jangan lupa bantu subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat untuk Anda semuanya Seperti apa infonya? Simak video sampai tuntas dan jangan di-skip Oke teman-teman, sekarang hari ini selasa tanggal 9 Februari 2020 hari di mana kemarin tanggal 8 sudah berakhirnya masa wajib karantina 5 hari di hotel Seperti apa peraturan yang baru? Saya akan sampaikan Tolong teman-teman jangan di-skip videonya disimak sampai tuntas Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar sehingga tidak gagal kepaham Setelah peraturan sebelumnya dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang kemarin wajib karantina 5 hari di hotel sekarang sudah terbit nomor 9 tahun 2021 Saya bacakan saja Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2001 tentang tempat karantina isolasi dan kewajiban PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional Menimbang APC kemudian mengingat ini dasar hukumnya 1, 2, 3 kemudian sampai 8 sampai 11 memutuskan teman-teman mohon disimak memutuskan menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang tempat karantina isolasi dan kewajiban PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional pertama atau kesatu menetapkan tempat isolasi karantina warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional di Wisma Atlet Pademangan yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan pengamanan ini masih sama persis seperti hotel tapi bedanya kalau kemarin di hotel Bintang Padeng Setara sekarang di Wisma Pademangan kedua dalam hal hunian Wisma Pademangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 penuh jika di Wisma Pademangan penuh maka tempat isolasi karantina dilakukan di hotel Bintang 2 atau hotel Bintang 3 yang telah ditentukan oleh pelayanan setara Wisma Pademangan jadi jangan khawatir di Wisma Pademangan pun setara dengan pelayanannya di hotel Bintang 2 dan 3 ketiga pembiayaan tempat isolasi karantina dan tes PCR bersumber dari dana siap pakai DSP BN BNN Penanggulan Bencana dan hanya khusus diperuntukkan bagi WNI Perjalanan Internasional dengan kriteria sebagai berikut jadi gratis tapi khusus untuk WNI seperti apa WNI? satu A. pekerja migran Indonesia ini teman-teman yang kembali ke Indonesia untuk menetap selama minimal 14 hari di Indonesia harus lebih lama lagi dari 14 hari B. pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melakukan tugas belajar di luar negeri atau C. pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya dari negara sekali lagi kategori yang di atas ini BMI TKI-TKW pelajar petugas pemerintah ini wajib karantina 5 hari di Wisma kademangan gratis keempat dan kelima ini adalah hubungannya dengan mekanisme pembayaran dari pemerintah ke Wisma atlet saya tidak perlu bacakan keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari hari ini sekali lagi keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jadi mulai berlakunya 9 Februari dalam batas waktu yang belum ditentukan nanti jika ada perubahan pasti akan terbit surat keputusan berikutnya oke teman-teman karena kondisi ini tolong jika teman-teman ada yang menginformasikan bahwa tidak pakai PCR dari negara asal jangan dipercaya sekali lagi teman-teman dari negara asal wajib membawa hasil tes PCR wajib di video-video saya sebelumnya saya selalu bilang berkali-kali wajib jika ada pertanyaan pun saya selalu bilang wajib kemudian ada teman-teman yang lain yang bilang oh tidak pakai PCR tidak apa-apa kok saya tidak bisa bahas karena ini masalah kebijakan negara dan kredibilitas antar negara dipertaruhkan kalau kemudian negara lain tahu bahwa Indonesia memperlakukan hasil tes PCR ini lunak gara-gara teman-teman sebagian ada yang menyatakan boleh ini menurut saya fatal karena video yang kita buat ini tentu bukan video-video yang tidak beresiko video-video misalnya video masa kalau ada kesalahan tentu tidak beresiko video-video vlog tidak ada kesalahan tentu tidak beresiko tapi kalau video-video ini adalah menyangkut kebijakan pemerintah dan menyangkut sekali lagi kredibilitas negara kalau urusan COVID ini urusan dunia jangan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang di luar aturan tegas saya sampaikan apalagi kemudian terindikasi upaya-upaya memperkaya diri sendiri atau memperoleh keuntungan dari upaya-upaya itu jauh-jauh lah dari kayak begitu-gituan ya sekali lagi wajib tes PCR oke teman-teman ini yang berita yang ditunggu-tunggu kalau kemarin itu 5 hari wajib karantina di hotel per hari ini karantina 5 hari ada di Wisma Kademangan Wisma Kademangan itu adanya sama di Kemayoran juga tapi gedungnya berbeda jadi ada Wisma Atlet itu di Kemayoran Wisma Kademangan intinya ada Kademangan samping Kemayoran juga teman-teman mohon maaf saya koreksi bukan Kademangan ya tapi Pademangan jadi Wisma Pademangan Wisma Pademangan diperuntukkan untuk karantina yang OTG atau tanpa gejala untuk Wisma Atlet Kemayoran itu diperuntukkan untuk yang bergejala sekali lagi jadi mulai berlaku hari ini tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan karantina di hotel sudah tidak ada lagi karantina dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran Teman-teman tetap jaga kesehatan bagi yang pengen pulang mudah-mudahan selamat sampai tujuan ketemu dengan keluarga dalam kondisi sehat sampai di sini percobaan saya nanti jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah